Halo Pak Ketua Halo Oh siap ya Sehat Pak Ketua Sehat Oh siap Pak Ketua selamat siang Ya ini dengan Yogi Pak Ketua Pak Ketua Ini kita lagi live ya Mungkin Pak Ketua Bawaslu Pak Aryun Yanto yang sekarang lagi terhubung Dengan kita Tadi sempat rame juga di beberapa Informasi yang Sudah sliveran ini kayaknya Ya Agenda apa sih yang dilakukan Oleh Bawaslu hari ini Sepertinya Tadi berkunjung ke Salah satu caleg ya DPR RI Pak Yusuf Ya di Purwosari Ini ada kunjungan Beberapa informasi katanya Terkait juga Penelusuran Adanya Kampanye Yang Konon Ada keterlibatan ASN Atau apa Dan sebagainya Bisa dijelaskan Pak Ketua Gimana Pak Ketua Kegiatan yang dilakukan oleh Teman-teman Bawaslu hari ini Ya Jadi Tadi itu sebenarnya Bukan kunjungan sebenarnya Tapi kita melakukan penelusuran informasi Terkait dengan Kegiatan Dinas pendidikan Pada hari Sabtu Di tanggal 30 Desember Tepatnya di Tempat Wisata Saigon Nah itu Sebenarnya bukan Itu bukan kampanye sih Tapi Itu adalah Rapat koordinasi Dinas pendidikan Dengan Pengurus IGTKI Dan Pengurus Himpau Di Sekalupaten Pasuruan Jadi Pesertanya itu ada Masing-masing kejamatan 24 kejamatan Nah itu Mereka ada rakor Di akhir tahun itu Nah Di sela-sela kegiatan itu Ada caleg yang datang Nah ini adalah Sebenarnya Persoalannya Lebih pada persoalan Netralitas ASM Nah Kegiatan rakor Yang ternyata Di dalamnya Ada kegiatan Mendatangkan caleg Nah ini yang Informasi inilah Yang akhirnya Kita telusuri Untuk Apa Sejauh mana Apa Kegiatan rakor ini Dan Keterkaitannya dengan caleg Ini yang Yang dalam Sebenarnya penelusannya Ada di dalam Raka itu Jadi kedatangan kami Tadi ke rumah Pak Nah itu juga Menelusuri Informasi itu Kira-kira begitu Mas Oh siap Jadi Artinya Ada kejadian ya Yang sempat Masuk Ini sebagai Bagian dari Laporan masyarakat Atau memang ini Sudah Masuk secara Lesmi sebagai Laporan gitu Atau gimana ini Ceritanya Awalnya itu ada Informasi masyarakat Bisa disebut Laporan Boleh Tapi kalau Ngomong laporan Itu sifatnya Laporan tertulis ya Jadi sifatnya Informasi masyarakat Yang itu Kemudian kita Tindak lanjuti Laporan Informasi masyarakat Dan ternyata Ada kebenaran yang disitu Hanya saja Ketika kita Datang ke lokasi Mungkin informasinya Juga terlambat Tapi Setidaknya Ada sisa-sisa Ada Peserta yang Masih di lokasi Dan kebetulan Calaknya juga Masih ada di lokasi Sehingga Indikasi awal Adanya Kegiatan Dinas Kegiatan ASM Yang itu juga Menghadirkan Calak Itu Ada indikasinya Kuat disitu Begitu Mas Yagi Nah dari Hasil Apa ya Hari ini tadi Bahasanya Silaturahmi Meminta keterangan Begitu ya Terkait Kehadiran Sang Calak Ke salah satu Kegiatan Rakor Yang digelar oleh Teman-teman Dari Dinas Pendidikan Sejauh mana ini Apakah sudah Mendapatkan Keterangan Atau Nantinya Seperti apa ini Yang akan Gelap Yang Soal Apa Yang bisa Kita sampaikan Bahwa Pada hari itu Yang bersangkutan Memang Ada di lokasi Ada Artinya Dia Hadir Dalam Kegiatan Rakor Dinas Pendidikan Ini Nah Kemudian Tentang Materi Apa yang Disampaikan Nah Ini Masih Dalam Apa Pendalaman Kami Hatinya Pak Saya tadi Menyampaikan Kalau dia Datang Itu Secara Kebetulan Nah Tapi Informasi Yang lain Kita Akan Apa ya Informasi Ini Kita Kumpulkan Akan Kemudian Akan Kita Kaji Kebenaran Seperti Apa Kita Simpulkan Kemudian Tapi Memang Sejauh ini Kan Hanya Mengetahui Teman-teman Dari Bawaslu Juga Beliaunya Caleg Ini Kan Datang Dalam Konteks Bawaslu Mungkin Melakukan Pengawasan Ya Jika Memang Melakukan Kampanye Politik Meminta Untuk Mendukung Pas Mendukung Calon Ini Dan Sebagainya Ini Tentu Akan Disikapi Begitu Tapi Sejauh Ini Masih Belum Apakah Ada Indikasi Ketemu Itu Atau Gimana Semuanya Masih Dalam Pendalaman Artinya Bahwa Sebenarnya Yang Menjadi Pengawasan Kami Itu Adalah Soal Metralitas ASN Nya Metralitas ASN Atau Kegiatan Itu Ternyata Di Dalamnya Ada Ada Calek Nah Ini Yang Apa Ya Persoalan Sebenarnya Ada Disitu Ketika Kegiatan Pemerintahan Kemudian Karena Kita Sudah Berulang Kali Mendeklarasikan Metralitas ASN DNI Polri Nah Itu Sangat Penting Dan Sudah Dua Kali Kita Mendeklarasikan Ini Ternyata Di Perjalanannya Itu Masih Ada Terjadi Yang Ada ASN Yang Kemudian Dengan Kemenangannya Itu Memanfaatkan Situasi Untuk Memberikan Kesempatan Atau Memfasilitasi Ataupun Mendukung Calon Legislatif Atau Partai Politik Nah Ini Sebenarnya Disitu Nah Kemudian Jika Disitu Ada Kampanye Atau Atau Apa Akan Menjadi Akan Masuk Dalam Materi Ketika Sudah Kita Memiliki Materi Yang Lengkap Nah Kita Akan Murat Apakah Disitu Kampanye Ini Yang Akan Kemudian Kita Tindak Lanjuti Artinya Kalau Misalnya Begini Misalnya Begini Pak Ketua Misalnya Ada Caleg Seperti Ini Kondisinya Beliau Kenal Dekat Dengan Orang-orang Yang Ada Di Kegiatan Rakor Dia Hanya Datang Kesitu Nimbrung Ngopi Terus Pulang Misalnya Kejadian Seperti Itu Apakah Itu Menjadi Problem Seperti Itu Atau Konteksnya Beda Seperti Itu Saya Duga Konteks Di Awalnya Persoalan Netralitas ASN ASN Memang Dia Punya HB Tapi Dalam Menjalankan Dugas Dalam Apa Ya Dalam Sumpahnya Dia Tidak Menunjukkan Adat Atau Dia Harus Bersikap Netral Terhadap Semua Kekuatan Partai Politik Maupun Caleg Nah Ini Persoalannya Dari Netralitas ASN Nah Kalau Kemudian Ada Caleg Yang Berkampanye Di Dalam Kegiatan Itu Nah Kita Juga Akan Lihat Sejauh Mana Dia Berkampanye Karena Kampanye Itu Ada SOP Ada Prosedur Bagaimana Dia Harus Memberitahukan Kegiatan Kampanye Nah Kalau Kemudian Itu Menjadi Ajan Kampanye Nah Ini Juga Makanya Kita Butuh Kajian Sejauh Mana Dia Kampanye Itu Kan Nah Kalau Kemudian Itu Dipakai Untuk Kampanye Juga Tentu Juga Ada Pelanggaran Prosedur Disitu Oke Siap Jadi Ini Masih Dilakukan Penelusuran Gitu Ya Penelusuran Atau Bagaimana Kemudian Kegiatan Ini Sebenarnya Karena Tapi Teman-teman Bapak Sudah Mengumpulkan Beberapa Keterangan Kemudian Beberapa Informasi Termasuk Hari ini Mengklirkan Itu Dengan Mendatangi Yang Anggota Anggota Kalon Anggota Legislatif DPR RI Gos Irsad Ini Begitu Ya Bagaimana Ya Karena Begini Karena Kegiatan Itu Adalah Judulnya Itu Adalah Rakor Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Dengan IGTKI Dan Baudi Jadi Secara Umum Itu Adalah Kegiatan Dinas Nah Kemudian Ada Calat Di Jadi Fokus Kami Lebih Pada Soal Netralitas ASN Siap Oke Terima Kasih Atas Waktu Dan Informasi Yang Dibagikan Dengan Kami Mbak Ketua Sehat Selalu Tetap Semangat Semangat Sehat Selalu Terima Kasih Mbak Ketua Selamat Siang Menjelang Sore Sukses Selalu Selamat 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 Selamat